Halo, selamat pagi anak ibu kabar di kelas 1A Bagaimana kabar anak ibu semua hari ini? Ibu guru harap kamu semua dalam keadaan sehat Tidak sekurang satu apapun Dan tentunya kamu tetap berada di rumah ya Nah anak-anak ibu hari ini adalah hari Selasa Tanggal 31 Agustus tahun 2021 Kita kembali belajar dalam pembelajaran tematik kita Namun sebelum itu marilah kita berdoa Doa dimulai Doa selesai Nah untuk berbuka semangat kita hari ini Kita bernyanyi yuk lagunya kayak kemarin Satu satu aku sayang ibu Kita nyanyikan ya Satu dua tiga ya Satu satu aku sayang ibu Dua dua juga sayang ayah Tiga tiga sayang adik kakak Satu dua tiga sayang semuanya Nah anak-anak ibu Hari ini hari Selasa Kita berada di pembelajaran tematik tema dua Warna apa kemarin ibu katakan? Ia pimpat berwarna ungu Dengan judul temanya apa naku? Kegemaranku Tema dua kegemaranku Dan hari ini kita masih di sub tema yang pertama Gemar berolahraga Dan hari ini di pembelajaran yang kedua Nah jika semalam kamu sudah berlatih membaca Dan juga berlatih menulis Dimana semalam ada kita lihat jenis-jenis olahraga Yang bisa dilakukan oleh anak-anak Khususnya anak kelas satu Sambil bermain Seperti apa semalam salah satunya? Iya bermain sepeda Bermain sepeda itu kan sepeda kita kayu Kita kayu berarti menggerakkan bagian tubuh kita Kemudian apalagi semalam seperti lari Lari bisa kita sambil bermain Kemudian ada jalan Ada jalan kaki Kemudian ada lompat tali Dan juga lomba lari Semua sangat menyenangkan ya Permainan tersebut Jikalau kita lakukan bersama dengan teman-teman kita Nah anak-anak ibu Pada hari ini Kita lihat pembelajaran dua Jikalau sudah memiliki buku Yang sudah mengampil di halaman 14 Disini ada tekst cerita Lani senang berolahraga Sebelum berolahraga Harus melakukan pemanasan Saat pemanasan Semua anggota tubuh digerakkan Gerakan pemanasan membuat Otot siap berolahraga Pemanasan juga mencegah Otot kita sakit Saat kita bergerak Otot membantu Menggerakkan tulang Jika otot kita sakit Kita akan sulit bergerak Nah anak-anak ibu semua Yang menggerakkan tulang-tulang dalam tubuh kita ini Dalam melakukan sebuah olahraga Itu adalah otot Nah jadi jikalau otot kita mengalami kesakitan Maka akan membuat kita sulit untuk bergerak Nah disini ada pertanyaannya Apa yang harus dilakukan sebelum berolahraga? Ayo apa tadi? Iya pemana Pemanasan Kemudian Apa mempah pemanasan tersebut? Nah mempah pemanasan itu dapat membuat otot-otot dan tulang kita siap untuk melakukan olahraga Nah jikalau tanpa pemanasan bisa membuat tulang dan otot kita sakit Misal kamu melakukan lompat tali Tapi tanpa kamu gerakkan lulu Jadi kaki kamu bisa membuat sakit petis atau tulang kita sakit Nah jadi alam sebagi baiknya jikalau kita selalu melakukan kelemanasan Nah di alaman 15 Ada disini kata yang akan kita baca Kita coba lihat di papan tulis kita Disini sudah ibu tuliskan Ada beberapa kata-kata untuk sebagian daripada tubuh kita Nah misalnya ini S-E-H-A-T Kita eja S-E-C-H-H-H-H-T Sehat Kemudian yang kedua O-T-O-T Tambah T T-O-T Dibaca O-T-O-T Kemudian Tatutuk, L ala ng tulang G E G R A ra K rrat gerak ditambah an gerakan Lanjut S asa K, I, I Tambah T Kit Sakit S, I, C A, P Ap Siap Kemudian O L, A, La Tambah H, La R, A, Ra G, Aga Olah Raga Pe, E, P M, A, Ma N, A, Na S Nas A, N Pemanasan Sekali lagi ibu baca ya Jadi yang sudah bisa membaca nanti Dibacalah dengan suara yang nyaring Karena ini akan menjadi tugas latihan pertama kamu Membaca dengan suara yang nyaring Suara yang nyaring berarti dengan suara yang kuat Dengan percaya diri yang kuat Nah kita ulang ya Sehat Otot Tulang Gerakan Sakit Siap Olahraga Pemanasan Oke anak-anak ibu Jadi anak-anak ibu itulah tugas latihan kamu hari ini Jadi ibu harap kamu tetap semangat dalam menutupi tugas latihan kita Kamu baca dengan suara yang nyaring yang belum bisa membaca di eja pun tidak apa-apa Dan divideokan lalu kirim ke WA grup kita Demikianlah pembelajaran kita ibu guru harap kamu tetap semangat dan tetap selalu berlatih membaca juga Jika mau melakukan olahraga harus diawali dengan pemanasan terlebih dahulu Kita awali dengan doa Kita tutup dengan doa Doa selesai tetap berada di rumah ya Tetap patuhi protokol kesehatan Sekian dan terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati